Intro Assalamualaikum Sobat Nginep Hai hai, gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat-sehat dan bahagia ya Kali ini aku mau cerita pengalaman kami makan di salah satu restoran keluarga di Bekasi Tapi sebelumnya mohon bantuannya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasi Karena kami bakal ngajak Sobat Nginep untuk staycation, makan-makan, dan jalan-jalan ke tempat wisata yang ramah anak dan family friendly Insya Allah kita jalan-jalan dan makan-makannya selalu yang ada atraksi permainan untuk anak-anaknya Follow juga Instagram kami at nginep dimana underscore dan TikTok at nginep dimana Jadi nih kemarin setelah kita menjelajah Jakarta Escape City Park yang udah kita bikin video juga nih Klik di link di pojok kanan atas untuk ngeliat videonya ya Kebetulan selesainya itu pas jam makan siang Jadinya kami nyari tempat makan yang gak terlalu jauh dari situ Dan ketemulah dengan Samara Resto yang terletak di jalan raya Hankam Jati Sampurna Alhamdulillah ini kita udah sampai di restonya Kita lihat seperti apa dalamnya dan ada apa aja ya di resto ini Nanti aku juga mau liatin menu dan harganya Di depan resto ada bakery dan gelato Di sebelah kiri pintu masuk juga ada salon Tempat makannya itu ada di bawah jadi kita harus turun dulu lewat tangga Di tengah ini ada center of view-nya restoran ini Yaitu air mancur dengan kolam ikan di bawahnya Artistik ya Sitting area di Samara Resto ini juga ada banyak Ada yang indoor, outdoor, dan semi-outdoor Kita lihat dulu area indoor-nya yuk Dari depan udah cantik ya dengan tanaman menjuntai dan rumput yang tertata rapi Ada juga hiasan dari besi berbentuk sepeda kayak gini Ini biasanya sih buat tempat bunga atau tanaman ya keranjangnya Di depan area indoor ada area semi-outdoor dengan meja dan kursi dilengkapi dengan kipas angin Baby high chair juga banyak nih tersedia Sekarang kita masuk ke ruangan indoor-nya yang ber-AC Terlihat sofa dan kursi meja yang nyaman Area indoor-nya itu bernuansa floral dengan hiasan bunga di mana-mana Jadi indah banget kelihatannya ya Di tamannya ada beberapa saung makan yang berbeda luasnya Yang cocok untuk makan bersama keluarga Suasana rindang dengan tanaman yang terawat rapi Bikin betah ya lama-lama duduk sambil ngobrol di saungnya Kalau mau lebih private ada area rumah kaca tempat sobat nginep Kalau mau makan bareng dengan teman atau keluarga dengan suasana yang lebih intimate dan private Cocok banget nih disini Ada ruang terbuka hijau yang luas juga tempat anak-anak bisa berlarian Disini ada juga sitting area outdoor Meja dan kursi tanpa atap Cocok kalau sore-sore itu suasana cerah Dan tapi gak panas Itu makan bareng disini serasa garden party gitu ya Ada juga area piknik lucu nih Dengan tenda gemes kayak gini Bisa makan sambil piknik estetik nih disini Di dekat area piknik ada ayunan besar tempat anak-anak betah banget main Ada juga playground anak dengan prosotan dan jungkat-jungkit favoritnya anak-anak nih Disini memang cocok banget bawa anak-anak dan keluarga besar Karena areanya itu luas jadi bikin anak-anak betah bermain Di bawahnya bangunan yang kita lewati pas masuk tadi Ternyata itu adalah aula yang biasa digunakan untuk acara-acara engagement atau wedding Kita intip kesana ya soalnya tadi aku tuh liat sekilas itu kayak cantik gitu tempatnya Nah ini dia function hallnya Ternyata mewah ya dan cantik dengan lampu kristal dan bunga-bunga dimana-mana Wah kalau ngadain acara disini udah cantik gak perlu dekor lagi nih kayaknya Oh iya toiletnya itu ada di sebelah kiri dan kanan function hall Di sebelah kiri function hall ada musola Untuk kemusola ini kita harus naik tangga dulu ke atas Aku suka banget sama musolanya karena selain bersih musolanya juga wangi dan ber-ac Sholat juga rasanya nyaman banget disini Aku suka banget dengan public space ya musolanya bersih dan terawat kayak gini Soal tempat menurutku sih ini samara resto itu oke banget Restonya indah, playgroundnya luas, musolanya nyaman Nah kalau makanannya gimana? Yuk sekarang aku ceritain makanan yang kita pesen Aku pesen bebek crispy samara Satu paketnya itu ada bebek yang digoreng kering, nasi putih, sambal ijo, sambal matah, sayur urap, dan potongan semangka Pak Su pesen mie rebus samara Dan anak-anak pesen spaghetti bolognese Minumnya Pak Su pesen infused water Aku pesen coconut leci Anak-anak pesen leci tea dan cincau milk tea Berikut harga-harga makanan dan minuman yang kami pesan Untuk rasa menurutku enak-enak ya Cuman mie rebusnya biasa aja sih Mungkin yang ditandain ada tanda chef recommendation itu yang enak kali ya Varian menu-nya juga banyak banget Ini aku kasih lihat buku menu-nya Jadi sobat nginep bisa lihat ada apa aja makanan dan minumannya lengkap dengan harganya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!